Selanjutnya, aksi pengerbekan di rumah penyimpanan kayu ilegal. Diduga menjadi tempat penyimpanan kayu ilegal, satu unit rumah di Siliragung, Banyuangi, Jawa Timur digrebek petugas gabungan. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan ratusan kayu jati gelondongan yang diduga didapat dari hutan produksi perhutani. Ratusan kayu jati gelondongan menumpuk di rumah yang berlokasi di Desa Buluagung, Siliragung, Banyuangi, Jawa Timur. Diduga, kayu tersebut dijarah dari hutan produksi perhutani KPH Banyuangi Selatan. Petugas gabungan dari Polhutma Perhutani KPH Banyuangi Selatan dan Resma Polresta Banyuangi sebelumnya telah melakukan penginayaan di lokasi tersebut. Petugas pun mendapatkan informasi jika di lokasi itu memang dijadikan tempat penyimpanan kayu jati curian. Tak hanya sebagai tempat penyimpanan kayu jati curian saja, bahkan di lokasi itu juga merupakan tempat pemotongan serta transaksi penyeludupan kayu ilegal. Selain disimpan di dalam rumah, guna mengelabi petugas dan warga sekitar, ratusan kayu jati curian itu juga ditumpuk di kebun buah naga. Diduga, aktivitas tersebut sudah lama terjadi dan tidak diketahui oleh warga sekitar. Sementara kita melihat ada kayu-kayu yang memang sementara ini diduga dari hasil ilegal logging dari kawasan muntan Perhutani KPH Banyuangi Selatan. Untuk sementara sambil menunggu proses penyelidikan selanjutnya oleh kepolisian kayu diamankan di TPK Perhutani. Ini masih proses dihitung, ya agak lumayan banyak. Petugas pun langsung mengamankan ratusan kayu ilegal itu ke TPK Gaul Gerajakan. Dari hasil penelusuran, petugas tidak menemukan pelaku pembalakan liar tersebut. Selain kayu jati, petugas juga mengamankan alat mesin pemotong kayu jati. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.